Terima kasih Anda sudah menonton video ini dan terima kasih pula untuk dukungan subscribe dari Anda. Terima kasih. Kini meneruskan pondok pesantren telah didirikan oleh ayahnya. Ki Haji Ali Mustafa Yaqub melepas masa lajangnya dengan menikahi Ulfah Uswatun Hasanah, muridnya di Institut Ilmu Al-Quran atau IIKI pada 5 Mei 1950. Buah dari pernikahannya, beliau dikaruniai seorang putra Zia Ul Haramain. Prof. Dr. Ki Haji Ali Mustafa Yaqub M.A. memulai pendidikannya dengan belajar dari SD sampai SMP di batang kota kelahirannya. Setelah selesai pendidikan formal di kampung halamanya, beliau melanjutkan pendidikannya di pesantren sebelah Jombang sampai tingkat Sanabiah dari tahun 1966 sampai tahun 1969. Pada tahun 1969 sampai 1972, beliau melanjutkan kembali dengan belajar di pondok pesantren Tebu Ireng. Pada pertengahan tahun 1972, melanjutkan menuntut ilmu pada program studi syariah di Universitas Hesim Ash'ari Jombang dan selesai pada tahun 1975. Dalam perkembangan intelektual Ali Mustafa, guru-gurunya sangat berpengaruh dalam hidupnya. Selama berada di Tebu Ireng Jombang, ia banyak menekuni kitab-kitab kuning di bawah asuhan para kiai senior antara lain, Kiai Haji Idris Kamali, Kiai Haji Adlan Ali, Kiai Haji Sobari, dan Kiai Haji Samsuri Baidawi. Di Tebu Ireng, dia juga pernah belajar dengan Kiai Haji Abdurrahman Wahid untuk bidang studi Bahasa Arab dan Kitab Kuter, Al-Nadah, pada tahun 1971. Di samping belajar, beliau juga mendapat tugas mengajar dari almameternya tersebut untuk kajian kitab-kitab kuning dan bahasa Arab sampai awal tahun 1976. Pada pertengahan tahun 1976, beliau mendapatkan biaya siswa penuh dari pemerintah Arab Saudi. Beliau masuk di fakultas syariah di Universitas Islam Imam Muhammad bin Saud, Riyad, Saudi Arabia. Pada tahun 1980, beliau dapat menyelesaikannya. Kemudian masih di kota yang sama, beliau melanjutkan studi di Universitas King Saud, Departemen Studi Islam, jurusan Tafsir Hadis. Pada studi S2 ini, beliau dapat menyelesaikannya pada tahun 1985. Setelah lulus S2, ia memutuskan untuk pulang ke Indonesia. Kemudian pada tahun 2005, beliau melanjutkan studi doktoralnya di Universitas Nizamiya, Hidrabat, India. Pada pertengahan tahun 2008, Ali Mustafa Yaakob mampu menyelesaikan program doktor pada konsentrasi hukum Islam di universitas tersebut. Selain itu, tokoh yang sangat berpengaruh dalam intelektualnya, khususnya di bidang hadis adalah Muhammad Mustafa Al-Azami, guru hadisnya di Universitas King Saud, Riyad. Ulama kontemporer, pakar fikir dan tafsir Wahba Al-Zuayli juga merupakan gurunya. Dari beliau pula, Ali Mustafa belajar untuk produktif dalam menulis. Selama 9 tahun kuliah di Arab Saudi, Ali Mustafa juga rajin menghadiri halako-halako di luar kampus. Misalnya halako hadis kutub Al-Sittah yang diasuh oleh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas, yang berjarak 30 km dari tempat tinggal Ali di Riyadh. Nampaknya dari interaksi dengan halako inilah, Ali Mustafa mendapat inspirasi untuk mendirikan pesantren khusus hadis di kemudian hari di tanah air. Di samping itu, Ali Mustafa juga menghadiri perkuliahan-perkuliahan yang dibawakan oleh Al-Aziz, Al-Lushayh, dan tokoh-tokoh lain. Pentingnya dakwah mendorong kuat Ali Mustafa untuk mendedikasikan seluruh tenaganya untuk aktivitas dakwah Islam. Sehingga sepulang dari Timur Tengah, Ali ingin mengabdikan diri berdakwah di Indonesia Timur atau Papua, tetapi takdir berkata lain. Pertemuannya dengan Ki Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ketika pulang dari belajar di Saudi Arabia, pada tahun 1985 di kantor pengurus besar Nahdlatul Ulama, mengubah paradigma berfikir Ali Mustafa. Menurut Gus Dur, berdakwah tidak mesti harus ke Papua, apalagi Timur-Timur. Jakarta adalah medan dakwah yang juga butuh perhatian khusus. Pada tahun 1989, Prof. Dr. Ki Haji Ali Mustafa Yaakob M.A. bersama keluarganya mendirikan pesantren Darussalam di desa kelahirannya, Kemiri Batang. Kemudian pada tahun 1997, ia mendirikan pesantren Darussunah di Pisangan Barat Ciputat, yang spesialis mempelajari hadis dan ilmu hadis untuk mahasiswa. Pada tahun 2014, ia mendirikan pesantren dan Madrasah Darussunah 6 tahun untuk tingkat Sanafiyah dan Aliah. Setelah pertemuan tahun 1985 dengan Gus Dur tersebut, Prof. Dr. Ki Haji Ali Mustafa Yaakob mengajar di Institut Ilmu Al-Quran atau IIK Jakarta untuk mata kuliah hadis dan ilmu hadis. Ia juga pernah mengajar di beberapa perkuruan tinggi di antaranya, PT IIK Jakarta, Pengajian Tinggi Islam Masjid Istiqlal Jakarta, IAIN Syarif Daya Tullah Jakarta, dan lain-lain. Serta masih banyak lagi kiprahnya di berbagai organisasi dan lembaga. Terima kasih telah menonton!